Pemirsa nasib tragis dialami seorang siswa sekolah menengah atas di Sumenep, Madura, Jawa Timur. Akibat tak mau mengaku dituduh mencuri HP milik temannya, ia dianiaya keluarga pemilik HP dengan cara dipaksa mencelupkan tangan ke dalam minyak goreng mendidih. Ia hingga kini tak dapat bersekolah akibat tangannya yang melepuh. Tak banyak yang dapat dilakukan AF, siswa kelas 2 SMA warga desa Pabrasan, kecamatan Sumenep, Madura ini. Ia menderita luka bakar serius setelah dipaksa mencelupkan tangannya ke dalam minyak goreng mendidih oleh keluarga temannya. Peristiwa ini berawal ketika korban jalan-jalan bersama temannya terlibat kecelakaan kendaraan. Rekan korban DW yang sempat tak sadarkan diri akibat kecelakaan tersebut, lalu kehilangan ponsel dari sakunya. Korban AF yang dipanggil oleh keluarga rekannya tersebut, lalu dipaksa mengaku mencuri HP. Namun korban yang bersikeras membantah lantaran tak merasa mencuri, malah ditarik ke dapur dan dipaksa mencelupkan tangannya ke dalam minyak goreng mendidih. Saya dipanggil ke rumahnya untuk ketemu dengan orang tuanya. Setelah sampai di sana, saya dicoba dibaksa untuk mengaku keberadaan HP tersebut. Tetapi saya tidak mengaku karena saya memang tidak tahu keberadaan HP tersebut. Lalu saya dipaksa mencuri tangan saya ke minyak goreng panas yang sudah disediakan di sana. Keluarga korban yang tak terima dengan perlakuan tersebut langsung melapor ke Polres Sumenep. Korban berharap polisi segera memproses laporan, terlebih lagi hingga kini belum ada itikat baik dari keluarga pelaku untuk menghubungi pihak korban. Kasus ini hingga kini masih dalam penanganan unit perlindungan perempuan dan anak Polres Sumenep. Dalam waktu dekat, polisi juga berencana akan segera melakukan pemeriksaan terhadap keluarga pelaku penganiayaan. Madura, Jawa Timur